Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan ekonomi kreatif yang kita akan bahas kali ini yaitu di podcast 10 teman-teman kreatif akan mendapatkan sharing dari bu koning mengenai manajemen kreativitas ya apa aja Mari kita bahas kemudian untuk pembahasan nanti bisa kita lakukan pada saat kita ketemu di kelas teman-teman kreatif Oke menurut Bob gildo manajemen kreatif atau kreatifitas manajemen menyangkut pengetahuan atau knowing ya tentang pertama bagaimana menggali sifat-sifat yang tidak menyamai atau menandingi dari ide-ide udah yang kedua bagaimana menyatakan atau aset hak kekayaan intelektual dan membuat ide-ide yang dimilikinya dimilikinya sebagai produk yang memiliki kesamaan atau revolose ya jadi disini kita akan memposisikan teman-teman kreatif nanti ada seorang manajemen ya jadi Anda akan menghadap atau berhadapan dengan tim Anda mungkin Anda seorang leader udah akan bagaimana Anda akan berhadapan atau menghadapi teman-teman tim Anda Anda ingat jadilah seorang leader itu juga seorang teman bagi teman-teman teman-teman di sekitar Anda meskipun itu bawahan tapi jadilah menjadi sebagai teman sometimes ya sometimes kita boleh menjadi seorang leader tapi sometimes kita harus menjadi teman bagi mereka karena apa justru kepada saat kita menjadi teman-teman kita akan tahu atau kita akan mendapatkan sebuah ide-ide dari teman-teman kreatif yang lain dari teman-teman meskipun itu seorang karyawan atau bawahan kita tapi jangan lupa bahwa mereka juga jadikanlah seorang teman karena ide mereka kita akan bahkan tanpa tanpa di apa tanpa terpikirkan dan sama sekali mungkin itu akan menjadikan sebuah produk unggulan kita kemudian Richard Bowman dalam bukunya Daily Temple tahun 1992 halaman 179 ya teman-teman kalau ingin memilikinya tinggal buka aja di e-book kemudian mengemukakan bahwa suasana organisasi yang mendorong kreatifitas ditentukan oleh hal berikut yaitu hubungan yang baik nih antara atasan dan bawah atau leader dengan bawahan kemudian manajer harus merancang pendekatan individu yang positif ya jadi sometimes kita menjadi seorang leader dan sometimes kita harus menjadi seorang teman bagi mereka kemudian mendorong karena ini sangat-sangat mendorong ya kreatifitas mereka sehingga kadang kalau antara leader dan bawahan itu terlalu terlalu ketat kemudian terlalu ada jarak kemungkinan teman-teman yang ada di bawah kita akan takut untuk menuangkan ide padahal ide itu mungkin menjadikan sebuah rezeki yang nggak akan terhitungkan ya jadi disinilah fungsinya bahwa kita harus apa memberikan ya motivasi bagi bawahan kita atau bagi teman-teman tim kita. Manajer harus merancang pendekatan individu yang merangsang dan mendorong kreatifitas dan berikan pengakuan pada karyawan yang telah memiliki gagasan baru dan ucapkanlah terima kasih banyak sekali kita jumpai bahwa kadang leader ataupun manager itu jarang sekali mengucapkan terima kasih sama dengan teman-teman timnya atau bawahnya atau karyawannya karena itu merupakan sebuah yang tabu mungkin ya karena kalau saya mengucapkan terima kasih kan lo butuh kue gitu ya Nah itu sangat salah sekali karena justru kita itu membutuhkan mereka teman-teman kreatif ya jadi jadilah hubungan itu sebaik mungkin kemungkinan harus ada rule harus ada peraturan itu sangat betul sekali karena itu merupakan suatu patokan ya dan itu merupakan salah satu juga untuk sebuah kesuksesan sebuah perusahaan jadi kita harus punya aturan tapi disamping kita punya aturan dan rule kita juga mempunyai ini tadi yang disebutkan bahwa kita harus merancang pendekatan individu yang positif ya buat karyawan kita kemudian keterbukaan komunikasi jalinlah komunikasi itu dengan briefing briefing kemudian dengan rapat kemudian bisa kita sometimes kita bisa mengadakan apa meeting di luar atau mungkin mengadakan training itu sangat-sangat penting dan dianjurkan kalau kita mempunyai sebuah tim ya untuk kalau kita ingin bawa produk itu akan akan maju kita juga harus menjalin hubungan yang baik ya terhadap karyawan kita atau bawaan kita nah jadi kini pada keberhasilan kreatif biasanya tercipta dari pekerjaan orang lain dan terbentuknya sangat tergantung pada arus informasi yang bebas dan akses data teman-teman ya oleh sebab itu di doronglah akses keluar dan jalinlah komunikasi untuk mendorong kreativitas teman-teman atau karyawan kita kemudian yang kita dukungan dan kerjasama yang aktif ya dari kalau misalnya tim kita atau karyawan kita mempunyai memiliki ide atau mempunyai apa motivasi mempunyai inovasi atau ide yang kita yang diungkapkan pada pada sebuah manajemen kita harus punya penghargaan itu dan apalagi tidak cuma ide saja yang kita support tapi kualitas kualitas dari tim kita kualitas kita kualitas dari kehadiran misalnya kualitas dari aktivitas mereka selama ada di kantor misalnya nah itu harus kita nilai ada penilaian ada penghargaan jangan disamakan yang aktif sama penghargaannya dengan yang non-aktif yang banyak ide kreatifnya sama penghargaannya dengan yang mungkin santai-santai saja tentunya tidak bukan nah ini sangat penting ya namanya penghargaan antara manajemen dengan karyawan dan ini sangat menjadikan dukungan dan menjadi motivasi bagi karyawan gitu nah ini sangat penting jangan dicuekan jangan diabaikan dengan apa kreasi mereka atau ide mereka gitu jadi jangan mengandiri estimatkan dengan sebuah jabatan atau suatu posisi kadang ide kreatif dari siapapun itu harus kita kadang bisa diolah ya kadang bisa menjadikan sebuah produk atau nilai atau value kemudian kita ciptakanlah suatu prosedur yang pasti untuk mempertimbangkan pertimbangan yang adil dan konsisten atas gagasan yang ditemukan oleh para bawahan komunikasi gagasan-gagasan yang dapat dilaksanakan dan jelaskan gagasan yang tidak dapat dilaksanakan secara pribadi dan kemukakan alasannya jika memang ada inilah hubungan ya jadi kalau kita menjadi seorang leader kemudian ada seorang karyawan yang gagasannya mereka sudah berusaha yang jelas ya memberikan gagasan kepada kita kemudian kalau gagasan itu tidak terpakai tetap kita harus mengapreciate kita harus menghargainya karena memang mungkin belum saatnya tapi ini yang jelas adalah mereka adalah kreatif ya jadi teman-teman kalau nanti jadi seorang leader jadi harus terbuka kemudian harus menjalin hubungan yang positif kepada karyawannya atau bawahnya atau timnya jadi teamwork itu sangat penting nggak mungkin kita akan bekerja sendiri tanpa mereka kemudian perhatian ya di sini perhatian pada karyawan atau bawahan atau timbuk kita itu secara kreatif jika memungkinkan pisahkan orang-orang yang kreatif dan tekanan dari tekanan kerja setiap hari karena apa ada ada tipikal orang yang selalu harus bekerja secara fisik ada orang yang kreatif itu bekerja secara ide atau motivasi itu akan timbul masing-masing jadi jangan disamakan orang yang sangat apa ambisius orang yang selalu bergerak belum tentu juga bahwa dia punya ide kadang dia yang aktif bergerak itu adalah merupakan penggerak dari ide teman yang lain jadi bisa jadi kolaborasi itu nanti jadi harus di kalau perlu dipisahkan orang yang katanya bisa jadi ya divisi itu kalau misalnya ide sebuah perusahaan katakanlah percetakan makanya divisi desainer desain itu akan sendiri berbeda dengan lingkungan atau apa ruangan dengan marketing misalnya itu akan sangat itu sangat bertolak beli belakang ya kalau marketing dia harus aktif marketing harus berhubungan dengan dunia di luar dan marketing itu dinyatakan aktifnya adalah karena dia mempunyai target tertentu tapi kalau seorang kreatif yang kita sebut kalau teman kalau di bagian desain ruang desain atau itu adalah teman-teman kreatif atau ruang kreator gitu biasanya tertuliskan disitu mereka tidak bisa dengan selalu berhubungan dengan hirup pikup meskipun sometimes dia harus tahu di lapangan harus tahu untuk menimbulkan di ide itu terkadang bahwa kita harus lihat dulu ya kita kan harus tahu wacananya Oh ada ide ini karena semungkin dia akan mencetak sebuah ide karena melihat pasar sekarang pandemi sekarang ini kita nggak bisa nih kalau ini dunia periklanan misalnya ya kita tidak bisa lagi untuk membuat apa media cetak misalnya karena media cetak sekarang sudah sangat jarang sekali dan tidak banyak banyak sekali yang tumbang ya perusahaan-perusahaan media cetak tapi harus ada ide kreatif bahwa media promosi tetap harus dilakukan tapi dengan berbeda cara misalnya yang tadinya dengan menggunakan media cetak kita harus mengkreasikan di dunia yang tidak cetak tapi tetap beriklanan misalnya e-commerce tetap dong harus mempunyai iklan ya kemudian YouTube pun itu juga banyak sekali iklan sekarang berbanjir lah ya jadi iklan-iklan itu semuanya itu di dunia internet semua itu di dunia gadget jadi mereka tetap berkreasi di dunia gadget yang tadinya media cetak sekarang menjadi media online ya kita bahkan bisa baca koran lewat online ya dibandingkan kita mencari koran di jalan atau orang yang apa apa berjualan koran di luar sana itu sudah jarang sekali karena sudah tidak ada media cetak bahkan sudah sangat banyak melangkrak percetakan-percetakan yang tadinya mereka berguruh di dunia percetakan meskipun tetap masih digunakan apa misalnya undangan itu yang masih bisa ya masih masih banyak orang menggunakan tapi undangan jalan pun sekarang bisa by online bisa giti apa di share itu lewat online atau lewat bahkan lewat email itu sekarang sudah merupakan hal yang tidak aneh lagi ya jadi tidak harus secara fisik atau secara cetak kemudian itu salah satunya jadi kita harus mempunyai kreatif memang harus lihat lapangan kan berarti Oh sekarang karena pandemi banyak nah ada pernah dengar gak sih cerita misalnya EO event organizer yang tadinya itu segede apapun contohnya punya EO terkenal ya Rina yang biasanya mereka mengkoordinasi EO nya di dunia artis teman-teman orang-orang pejabat dan sebagainya tapi dengan pandemi ini tetap masih bisa dikerasikan dan mereka masih tetap oke masih bisa eksis dengan cara menyesuaikan dengan cara pandemi saat ini yaitu dengan cara online sekarang cuman sekarang sudah mulai ini ya mulai apa suatu partai itu sudah mulai ada cuman terbatas waktu terbatas orangnya harus dibatasi karena kita harus tetap menjaga protokol nah sekarang mulai daring kan jadi kalau kita melakukan sebabestapun bisa dilakukan secara daring dan itu juga bisa disusul oleh event organizer sekarang ini jadi bagus ya ada dekornya kemudian tetap ada sesi pemotretan kemudian masih ada ya sesi potret bersama meskipun itu lewat daring itu merupakan sebuah ide kreatif yang sekarang timbul bukan menyalahkan adanya pandemi tapi justru pandemi ini akan menimbulkan ide-ide yang lebih jadi di tahun 2021 ini bahwa ide kreatif itu sangat berambisi dalam kondisi seperti ini ya jadi tidak akan melemahkan yang biasanya itu di dunia nyata yang sekarang harus kita rubah dan kita balik menjadi di dunia internet internet atau dunia gadget dan di dunia daring ya gitu oh dan perhatian itu sangat penting ya berarti teman-teman kreatif bahwa perhatikan teman-teman teman-teman karyawan secara kreatif jika memungkinkan ya pisahkan orang yang kreatif dan orang yang yang tekanan apa dari tekanan kerja setiap hari yaitu tekanan kerja ya biasanya itu biasanya marketing kemudian itu yang dituntut ya setiap hari karena dia harus melaporkan dari dia keluar kantor masuk kantor atau dari mereka kerja dari tahu waktu berapa apa yang dihasilkan kemudian inputnya apa itu terhitung kemudian eh waktu untuk berpikir ya berikanlah waktu luang dan kesempatan untuk berpikir dan terlibat dalam pekerjaan yang kreatif seperti kebebasan berekspresi kemudian kepuasan kerja komunikasi yang efektif lalu saling menghormati serta dorongan dari manajemen dan rekan-rekan kerja hari ini sangat penting suksesnya sebuah perusahaan itu juga tergantung dari manajemen jadi jadi manajemen kalau manajemen itu apa sangat mendukung karyawannya ada hubungan baik kemudian selalu memberikan apa dukungan support pada karyawannya kemudian memberikan perhatian pada saat-saat waktu yang penting misalnya hari raya kemudian hari ulang tahun karyawan kemudian ada juga hari-hari yang istimewa pada kantor tersebut atau perusahaan itu itu merupakan sebab apa perhatian salah satu perhatian ya termasuk kebebasan berekspresi jadi berikan waktu luang jangan terlalu di apa presur ya jadi kalau kita mempunyai kebebasan di kebebasan pada karyawan kemudian pisahkan mana yang harus membutuhkan waktu atau membutuhkan tempat tersendiri bagi karyawannya untuk berpikir dan menemukan ide dan pisahkan dengan orang-orang yang keseharianya dia harus mengejar targetnya dari masing-masing kemudian kepuasan kerja itu akan terpampang ya akan ditampakkan oleh karyawannya pada saat dia mendapatkan support dari manajemennya ya itu sangat dianjurkan teman-teman kemudian menghindari kritik-kritik prematur ya kritik prematur ketidaksabaran serta ketidakpercayaan semua akan mematikan gagasan ya ya ide belum dilaksanakan belum berdifikirkan belum dianalisa tahu-tahu langsung katakan tidak atau tahu-tahu langsung menolaknya jadi jangan jadi kita harus lebih lebih apa lebih memberikan peluang ya kepada teman-teman atau karyawan kita apabila mereka memiliki apa kreativitas atau ide jadi semua akan mematikan gagasan pada saat kalau sudah ketikat itu ya belum tahu rinciannya tapi sudah langsung dikritik secara prematur dan seorang manajer harus melindungi orang kreatif dari tekanan-tekanan dalam pekerjaan ini sangat biasanya jarang ya dilakukan oleh manajemen jadi karena mereka hanya memikirkan kadang terlalu egois seorang manajer itu untuk memikirkan targetnya target terus tidak ada lain kecuali mana idemu mana pekerjaanmu mana hasilnya yang segera mungkin harus dijadikan sebuah produk atau produksi nah itu sangat salah jadi kadang-kadang kita harus mempunyai harus cooling down dulu misalnya kita terlalu terporsir atau menforsir karyawan kita atau tim kita itu juga kurang bagus ya jadi harus memberikan ruang dan waktu pada mereka kemudian gaya manajemen kendali longgar apa yang dimaksud itu dengan kendali longgaran orang yang banyak gagasan diberi kebebasan untuk memilih memecahkan masalah dan membahas gagasan ya jadi kalau kita jadi mempunyai kelonggaran artinya disini adalah kita harus bertoleransi ya toleransi dengan karyawan kita jadi kalau memang orang yang banyak gagasan itu pasti mempunyai kebebasan yang tidak gampang dibatasin ya dia harus mempunyai kebebasan untuk memilih memecahkan masalah sendiri dan membahas bagat membahas gagasan itu meskipun nanti harus dibahas secara timber oke kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendorong karyawan agar menghasilkan gagasan itu sebuah gagasan baru sebuah gagasan yang harus menjadi gagasan inovasi dan menjadikan siapa tahu gagasan itu adalah merupakan produk unggulan kita ini harus seperti apa harus bersikap menerima kemudian memberikan penghargaan dengan bebas bersikap penuh penghargaan kemudian bantulah menyiapkan gagasan jadi misalnya kadang orang masih secara sounding dulu ya jadi gagasan itu tercetus secara tidak langsung atau secara tiba-tiba kadang seperti itu seorang manajer harus bertindak secara sensitif harus sensitif wah iya ini apa yang dia katakan mungkin dia nggak terpikir kan tapi kalau manajemen yang sensitif kita harus jadikan coba siapa tahu ya gagasan itu kita olah lagi kemudian kita bicarakan lagi kemudian kita meeting briefing itu tidak harus dalam suasana ya ke kantor tidak harus dalam suasana ruang tertutup dan sebagainya bisa melakukan meeting itu di ruang di outdoor ya mungkin dari outdoor itu membuat kita semakin semangat kemudian membuat karyawan dan manajemen itu menjadi semakin apa fresh ya dibandingkan kalau kita dalam suatu ruangan yang tertutup hanya beradaptasi dengan AC kemungkinan itu juga belum tentu itu suatu ruangan yang bisa menjadikan sehat ya malah justru menjadikan kita kurang oksikin kan jadi kalau kita di luar kemudian di outdoor sekali-sekali kita rapat di situ akan menjadikan lebih fresh lebih santai, relax dan kemudian mungkin bisa menjadikan ide-ide itu menjadikan sebuah value mencetuskan sebuah value sehingga tidak terjadi penghambatan ya dibandingkan di indoor kemudian bersikap penuh penghargaan bantulah menyiapkan gagasan tersebut kemudian hormati gagasan karyawan Anda kemudian carilah gagasan yang berhubungan yang berhubungan dengan produk kita atau berhubungan dengan materi atau tema yang akan kita bicarakan nah itulah salah satunya kemudian doronglah saran-saran jadi misalnya karyawan teman kreatif itu mempunyai ide kemudian doronglah mungkin akan semakin timbul itu seperti apa jadi kita harus belajar sensitif ya untuk menerima gagasan itu menerima gagasan itu menjadi lebih real jadi jangan terjadi sebuah kritikan yang prematur seperti yang disebutkan di atas kemudian jelaskan setiap penolakan setiap penolakan gagasan dari karyawan jelaskan jadi penolak jangan mengambangkan atau jangan membuat karyawan itu menjadi penasaran jadi harus di diutarakan kenapa gagasan itu diketolak jadi harus ada pembicaraannya jadi entah itu secara personal kemudian entah itu secara meeting dibicarakan secara terbuka jadi harus ada pembicaraannya jadi jangan membuat mutung teman-teman karyawan ya kemudian sepuluh kaedah untuk meraih sukses yaitu menemukan sendiri bisa letakkan prioritas pada ide-ide kemudian bukan pada data ya data atau put the priority on ideas not on data jadi ide itu bisa dikeluarkan ya tidak harus menggunakan data tapi sometimes kita juga perlu data jadi data itu adalah data yang biasanya dikeluarkan berdasarkan analisa ya jadi kita berdasarkan data misalnya dari BPS kita mau lihat nih tingkat pengangkuran mau lihat lihat pertumbuhan ekonomi mau lihat apa misalnya pertumbuhan sebuah tempat pariwisata dan sebagainya itu data ya kemudian pastikan diri anda sendiri dengan berpikir aktivitas yang anda miliki bukan oleh tugas ya jadi kadang orang terlalu kaku untuk harus dia akan bergerak dan bekerja berdasarkan tugas ya enggak kadang seperti itu ya teman-teman kreatif tapi kalau teman kreatif itu biasanya mau melakukan sesuatu tidak harus ya tidak harus berdasarkan tugas kadang dia out of the box ya jadi dia melakukan ide kreatifnya langsung on the spot jadi tanpa ada orang menyuruh atau tanpa orang menukaskan dia sudah mengeluarkan ide kreatifnya itu lebih disarankan kemudian belajarlah tanpa akhir ya pinjamlah berinovasilah jadi itu sangat penting ya teman-teman 10 kaedah untuk meraih sukses kemudian yang berikut adalah gali popularitas dan rayakan maaf gali popularitas dan rayakan jadi disini bisa setelah menggali popularitas kemudian kita harus merayakan ini sebagai ungkapan sebuah syukur ya kalau untuk kita jadi merayakan itu kita kita arahkan pada sebuah rasa syukur aja mungkin berbagi ya mungkin mengadakan apa donasi gerakan-gerakan donasi itu lebih bagus ya jadi kita mempunyai jangan hanya mengutamakan sebuah profit oriented tapi kita juga sekali-sekali kita juga mengadakan donasi ya mungkin pas hari Jumat yaitu namanya Jumat donasi atau Jumat berkah atau Jumat kreatif ya bisa gitu kemudian jadikanlah sebulan sekali kita harus berkunjung ke tempat-tempat yang apa butuh bantuan dari kita nah itu juga sangat penting ya jadi kita tidak hanya profit oriented tapi kita juga memikirkan untuk kebaikan orang lain itu terutama yang sangat membutuhkan kemudian berambisilah dan berani ya berani pergi misalnya orang yang berambisi tidak akan berpatokan atau orang kreatif tidak harus berpatokan bahwa aku kalau dipecat takut aku takut kalau nanti bos marah aku takut kalau misalnya nanti terjadi PHK atau dikeluarkan jangan ya jadi kita harus kalau orang kreatif dia tidak akan takut untuk menghadapi seperti itu mau dikeluarkan mau tidak saya pasti Tuhan akan memberikan rezeki kita pada suatu tempat yang lain jadi kita kalau orang kreatif tidak akan biasanya tidak akan bertahan di satu tempat jadi biasanya dia akan selalu berkreasi dan dia justru akan menciptakan atau mencetak sebuah sumber daya manusia sendiri jadi dalam artian dia akan mencari dia akan menjadi seorang entrepreneur dan kemudian dia akan mencetak tenaga kerja yang baru nah itu yang yang lebih baik ya daripada kita bertahan kemudian kita ketakutan jadi sehingga karena ketakutan kreatifitas kita akan menjadi terblok dia tidak bisa ter apa bisa tidak bisa keluar kemudian tidak bisa tersalurkan gitu teman-teman oke untuk podcast kali ini untuk referensi masih dengan bukunya Suriana dan teman-teman semoga selalu bermanfaat adanya podcast yang ke-10 kita sambut podcast yang berikutnya tetap semangat terima kasih teman-teman kreatif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih